Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah dari Surabaya ingin bertanya Mana yang lebih didahulukan Buya Perintah Allah atau perintah orang tua Saya punya orang tua kalau menyuruh itu Ketika mendekati waktu sholat Baru menyuruh Sedangkan di rumah ada adik saya dua Yang gak mau sholat Gak pernah disuruh Buya Saya ingin mendapatkan sholat berjamah Atau sholat awal waktu Tapi ayah kalau menyuruh selalu ketika mendekati waktu sholat Dan kalau menyuruh pasti itu lama Jadi mana yang harus didahulukan Buya Mohon pencerahannya Buya, terima kasih Perintah Allah harus didahulukan Maksudnya gini Tidak boleh patuh kepada orang tua Untuk bermaksiat kepada Allah Ini rumus Tidak boleh kita patuh kepada manusia Di dalam melanggar Allah Akan tetapi yang berlaku kepada Anda Bukan Anda disuruh melanggar Allah Anda, orang tua Anda Meminta pertolongan kepada Anda Yang kebetulan mendekati waktu sholat Bukan melarang Anda sholat Memang keutamaan sholat jamaah luar biasa Dan luar biasa Dan luar biasa Akan tetapi mengabdi kepada orang tua Jika Anda diperlukan juga luar biasa Dalam hal ini orang tua Anda Tidak mengajari Anda dosa Memerintah kepada Anda Karena madhab jumur Ulama Sholat Berjama adalah sunnah Mu'akkadah Yang dikukuhkan Atau fardu kifaya Bahkan menurut yang mengatakan Wajib Fardu'in Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal Itu pun ada saat-saat Yang bisa Ada udur-udurnya Seperti udur Jumat Artinya Jangan sampai Anda beribadah Dengan hawan nafsu Jika orang tua Anda Memerlukan Anda Dengan hajat Hajat Yang mendesak Atau tidak mendesak Kemudian Kalau seandainya Anda tidak penuhi Maka akan menjadi sebab beliau marah Maka Anda turuti Selagi Anda tidak sampai Melakukan kemaksiatan kepada Allah Artinya Anda hanya ketinggalan Solat berjamaah Turuti keinginan orang tua Anda Solat jamaah nanti Di saat tidak diperintahkan Dan Anda harus berlemah lembut Kepada mereka Jangan-jangan dianggap Itu bukan sebuah ibadah Anda membantu Orang tua Anda Adalah ibadah yang luar biasa Kemudian setelah itu Anda Diskusi Ngobrol Ngomong yang baik-baik Kepada orang tua Abah Tampakkan Saya sangat senang Kalau Abah menyuruh saya Bahkan di saat Ayah tidak menyuruh Adik-adik Bagi saya kebanggaan Berarti saya dianggap oleh Ayah Katakan Jangan Anda malah kecewa Ngomong adik-adik saja Tidak pernah dicuruh yang diusaha Berarti Anda Di saat menjalankan perintah Tidak karena Allah Bisa jadi Waktu Anda melakukan ibadah Bukan karena Allah Hawa nafsu yang Anda turuti Nah Anda diperintah oleh orang tua Anda Anda hanya bangga Bukan untuk melakukan Maksihatan kok Tinggal nanti Yaitu Setelah itu Anda duduk manis Dengan orang tua Abah Adik-adik Belum sholat Adik-adik tidak sholat Itu pun tidak pernah Abah perintah Saya Sering ayah perintah Tapi Abah Saya bangga Ayah perintah saya Berarti saya dianggap oleh ayah Terima kasih ayah Lumayan pahala buat saya Makasih ayah Besarkan hati ayah Dan tampakkan Kalau Anda senang Jangan malam Itu saja Tidak pernah diperintah Ayah Ini tidak benar Anak model begitu Diperintah orang tua Kok pakai hitung-hitungan Setelah itu Baru berkata Abah Cuman kalau bisa Mohon bah Biar saya dapat Dua-duanya Apa nak Ayah tetap Merintah saya Tapi saya Pengen sholat jamaah Ngomongnya enak begitu Ini mau sholat Merintah lagi Merintah lagi Ibadahnya sudah So' begitu Tidak diterima nanti Kita perlu Tata kerama dengan orang tua Kita perlu Adab dengan orang tua Anda punya Kiroh Punya semangat Kebaikan Tapi harus dibarengi Dengan tata kerama Lakukan Perintah orang tua Selagi perintahnya Tidak melakukan yang haram Sebab meninggalkan berjamaah Tidak sampai derajat haram Dalam adhab kita Akan tapi Kehilangan keutamaan Akan tapi Keutamaan Anda kehilangan Akan tapi Anda Mendapatkan keutamaan Bisa menyenangkan orang tua Baru setelah itu Anda diskusi Baik-baik Insya Allah Anda dapat dua-duanya Anda menjadi soleh Kemudian Anda akan Dapatkan pahala Berbakti pada orang tua Dan juga mendapatkan Nanti pahala Melakukan selam Berjamaah Kemudian mohon Jangan diungkit-ungkit Tentang orang tua Anda Memerintah Anda Lalu tidak Memerintah adik Anda Ini keberuntukan di Anda Jangan Anda malam-malam sedih Kok saya terus yang disuruh Saya terus yang disuruh Memang kalau Anda disuruh itu apa sih? Karena Anda mendapatkan pahala saat itu Ini sebagian orang Tidak sadar makna ini Saya lagi disuruh Yang lain dibiarin Main Saya terus Berarti Anda tidak pernah Tulus dengan orang tua Mestinya bangga dong Kan Anda mengabdi kepada orang tua Anda berbuat baik kepada orang tua Seperti itu Senanglah Banggalah Dan ingat Tanda Jika Anda tidak merasa senang Di saat bisa melaksanakan tugas Dari orang tua Maka katailah Di dalam hati Anda ada bibit kedurahkan Fahami makna ini Wallahu'alam Bishra